Dan jemaat kita diingatkan, ternyata relasi kemanusiaan kita ini banyak cemburu saling menjemah. Itu yang dijelaskan di dalam Lukas Pasal 15. Kebiasaan Yesus itu menjumpai orang-orang yang secara sosial dimarjinalkan, disingkirkan, dicelah. Orang berdosa pemungut cukai, ya wajar. Pemungut cukai itu sebenarnya masuk extraordinary crime juga dalam konteks Israel dijajah waktu itu oleh penjajah Romawi. Orang yang kerja menjadi kaki tangan penjajah, itu dalam undang-undang negara ini disebut melakukan makar sebenarnya. Karena mengkhianati nasionalisme bangsanya. Tapi Yesus kok bergaul, misalnya Sakyus kan? Lalu Yesus juga bergaul sama ada orang perempuan pelacur datang kepadanya. Orang farisi dan angli Tormita ini harus dihukum rajam. Tapi Yesus mengampuninya. Dan juga kepada orang-orang yang penyakit kusta. Secara sosial banyak orang dimarjinalkan. Ingat penyakit kusta dalam konteks dulu, dalam konteks perjanjian lama. Anda lihat di dalam kitab imamat pasal 22. Ini dianggap sebagai penyakit kutukan dan itulah sebut najis. Itu berarti ya berhubungan dengan orang yang dalam konteks kepercayaan, keagamaan. Najis itu berarti dianggap kafir kan? Nah orang-orang seperti ini juga dijumpai Yesus. Pertanyaannya mengapa Yesus datang dan menjumpai mereka? Nah inilah gagal paham kepercayaan orang farisi dan ahli Taurat. Bahwa sesungguhnya Yesus datang itu untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang farisi dan ahli Taurat. Bukan hanya untuk orang Israel. Tapi juga kita untuk orang Indonesia. Segala bangsa di bumi untuk kita, Anda dan saya. Untuk orang Tauraja juga. Dan itulah sebabnya diambil prototipe orang-orang dalam realitas sosial yang selalu dimarjinalkan. Pemungu cukai tadi. Orang-orang berdosa, pelacur, penyakit kusta dan lain-lain ini dikatakan dalam ayat 1 Injil Lukas 15 tadi. Yesus biasa menjumpai mereka dan ada kecemburuan. Maka Yesus mengambil contoh ada orang yang kehilangan satu romba. Tidak meninggalkan yang 99 ini. Tapi dia berusaha mencari dan memproteksi yang satu hilang itu. Kalau dia sudah dapat, dia bawa pulang dan dia bersuka cita. Undang teman-temannya, tetangganya bersuka cita. Dan seperti itulah Anda dan saya digambarkan sebagai orang yang hilang dihadapan Tuhan. Dan karena itu proyek penyelamatan datang di dalam Yesus untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan digambarkan lagi dalam ayat 7 tadi, luar biasa. Terjadi suka cita surga, bayangkan. Jadi para malaikat dan Allah di surga bersuka cita kalau kita datang dihadapan Tuhan. Bertobat mengaku dosa. Nah ini dalam konteks kita menerima janji keselamatan. Makanya saya bilang tadi kalau Tuhan yang memberi janji, tidak usah kita ragu. Karena sudah terbukti. Dan sudah terrealisasi janji yang besar itu. Maka saya bilang sama anak-anak mahasiswa saya biasa. Anak-anak pemuda kalau kategorisasi. Tolonglah. Jangan hanya karena pekerjaan. Hanya karena cowokmu, cewekmu. Kau meninggalkan Yesus juru selamat. Saya ingatkan tidak ada juru selamat di agama manapun. Dan di dalam Alkitab, kitab kejadian sampai wahyu. Pertanyaan penting mengapa kita harus menggaransikan dan percaya penuh kepada janji Yesus. Sebagai juru selamat kita. Karena ingat, nabi-nabi lain termasuk di dalam Alkitab, di kitab manapun. Boleh dia ada mungkin lahir sedikit luar biasa. Kayak musah kan lahir sedikit kolosal juga kan. Terjadi pembantaian bayi waktu itu sama raja di Mesir. Lalu dibuang ke sungai, diselamatkan toh. Itu sedikit kolosal juga. Ya bisa jadi mungkin hampir dimakan ikan besar atau buaya di sungai nil itu. Tapi tidak toh. Dan karya juga bisa luar biasa. Dengan tongkannya menuju laut itu terbala dulu dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi ketika dia mati, tidak luar biasa. Dan apakah dia bangkit? Tidak. Dan ingat jemaat. Untuk apa kita percaya sama orang mati? Kalau orang mati, banyak kita punya orang mati di liang dan di petanek kita. Orang tua raja. Paling kira kami nomba laku. Tapi Yesus. Kelahirannya sudah luar biasa. Karyanya luar biasa. Menyembuhkan semua penyakit. Termasuk orang kusta, tuli, buta. Bahkan yang sejak lahir. Dan membangkitkan orang mati. Dan kematiannya juga luar biasa. Dan kebangkitannya luar biasa. Dan naik ke surga. Itulah sebabnya kita percaya sebagai juruselamat. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5-11. Pas dikatakan di situ. Tidak mempertahankan keseteraannya. Dalam singgah sana kerajaan surgawi itu. Sebagai alat. Tapi dia turun. Beringkarnasi. Menjadi manusia. Menjadi hamba. Sampai di kayu salib. Karena itu segala lutut akan berteguk. Dan lidah mengaku bahwa Yesus. Tuhan dan juruselamat. Jadi karena itu jangan lagi cari yang lain. Kalau anda tinggalkan Yesus cari yang lain. Anda rugi. Mungkin di dunia ini anda boleh nikmati apapun yang kau mau. Dalam pekerjaan karirmu kau bisa naik. Tapi satu saat kau kehilangan. Dan banyak anak-anak Tuhan begitu. Dia merasa sudah inilah yang dia dapat. Tapi ending dari karirnya berantakan. Kalau dia sudah lupa Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Karena itu cuma tetapkan pengharapan kita. Jurgen Motmel mengatakan. Kita memang hidup selalu dalam pengharapan. Pengharapan itu sebenarnya. Tumbuh dari janji. Yang berdialektika. Bergejolak dalam diri kita. Di satu sisi. Ada kegalauan menanti kepastian. Ya kan. Tapi di satu sisi. Tetap harus ada pengharapan. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu. Adalah Tuhan yang adil dan setia. Yang sudah memberi janji luar biasa. Terbukti menyelamatkan kita. Dan karena itu jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapkanlah pengharapan kita. Hanya kepada Tuhan. Kita harus sadar hari-hari ini. Belakangan ini. Banyak isu yang. Terutama isu sentral bagi kita. Orang Toraja. Gereja Toraja. Masyarakat Toraja. Khususnya juga Toraja Utara. Kita menantikan janji kepastian hukum. Dan keadilan hukum. Atas tanah di SMA 2 itu. Kita doakan. Kita mulih. Semoga pemerintah kita sungguh-sungguh konsen pada keadilan dan kepastian hukum yang benar. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.